Intro Memasuki minggu keempat, tadi malam The Biggest Dance Music Competition The Remix kembali digelar. Seperti biasa, setiap minggunya The Remix terbagi dalam dua kali show, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kemarin merupakan show pertama dengan menampilkan tiga kontestan, yang kembali menunjukkan aksi dan bakatnya merimix lagu di atas panggung The Remix. Lagu-lagu All This menjadi tema musik yang harus dibawakan oleh para kontestan di minggu keempat. Kontestan pertama yang mengisi panggung The Remix adalah Team Safe, dengan membawakan lagu berjudul I Feel Good dari James Brown. Lalu disusul dengan penampilan dari kontestan kedua, yaitu Mono Stereo, yang memash up lagu milik Fina Panuwinata dan Whitney Houston. Dan di penampilan ketiga, ada penampilan dari pasangan Denada dan JC Wild, yaitu Wild Ones. Dengan membawakan lagu milik anggun berjudul Tua-Tua Keladi, dan dimash up dengan lagu Iwan Fals berjudul Bento. Tentunya performance dari tiga kontestan tadi malam memberikan penilaian yang baik dari ketiga juri. Dan seperti biasa, di akhir acara, host mengumumkan hasil voting yang diperoleh ketiga kontestan The Remix tadi malam. Hasil voting tertinggi diraih oleh Team Mono Stereo, yang memperoleh persentase voting sebesar 47%. Di posisi voting tertinggi kedua diraih oleh Wild Ones, dan Safe mendapatkan voting terendah malam hari itu. Melihat performa dari ketiga kontestan yang sudah memberikan penampilan terbaiknya, lalu bagaimana tanggapan dari para juri terhadap penampilan dan hasil voting yang diperoleh dari para kontestan tadi malam. Memang agak susah ya membayangkan lagu-lagu jadul, tiba-tiba bisa bertransformasi ke yang bentuk seperti ini gitu. Makanya ya kita kemarin minggu lalu gak nyangka aja kayak gimana ya kalau gini. Tapi begitu jadi yang seperti tadi, sampai Maya, seorang Maya dan Winky itu bisa joget berdiri gitu. Nah itu kelihatan so natural, itu berarti satu tanda keberhasilan mereka membawa, mentransformasikan dari lagu jadul menjadi lagu kekinian. Oke banget. Aku seneng banget sama Nostirio, karena waktu minggu lalu aku sempat face to face ngomong sama Osvaldurio bahwa, eh kamu tuh jenius, tapi sayang kalau kejeniusan kamu tuh, kamu pakai untuk ego kamu mengeluarkan kemampuan kamu sebagai musisi yang bertalenta, yang kamu luar biasa. Kita sudah tahu kamu jenius. Tapi tolong minggu depan kamu lebih...